Menteri Pertanian melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur pada 13 dan 14 Agustus lalu. Kegiatan tanam jagung di Desa Maliran, Kabupaten Blitar menjadi agenda pertama Menteri Pertanian saat berkunjung ke Jawa Timur. Aksi tanam jagung bersama Bupati Blitar ini merupakan simbolis Menteri Pertanian untuk meningkatkan produktivitas jagung di tahun 2020. Targetnya, 1 hektare lahan jagung dapat menghasilkan 8-9 ton. Berkaitan dengan itu, Kementerian Pertanian mengalokasikan bantuan senilai Rp16 miliar untuk Kabupaten Blitar dan Rp288 miliar untuk Provinsi Jawa Timur. Bantuan itu termasuk alat mesin pertanian dan beberapa bibit tanaman padi. Kita berharap juga Blitar akan membackup kepentingan-kepentingan secara nasional. Hari ini kita tanam jagung dan jagung itu memang dipersiapkan untuk membackup peternakan, jadi menjadi pakan ternak lebih banyak. Selanjutnya, pada 14 Agustus Menteri Pertanian juga meresmikan Taman Sains Pertanian Jeruk yang terletak di Malang, Jawa Timur. Taman Sains merupakan taman hiburan dan edukasi dengan konsep sains serta teknologi pertanian. Di sini tersimpan ratusan bibit jeruk yang ada di Indonesia. Tim TV Tani mengabarkan. Tim TV Tani Wijh